Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak aku sekalian yang senantiasa dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, Rebu tanggal 1 September 2021, kembali lagi kami hadir dalam renungan satu hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita senak untuk berdoa. Tuhan, Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi hari yang indah ini kami kembali hadir di hadapanmu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih, karena Tuhan senantiasa memelihara setiap kehidupan kami. Tuhan juga sudah menyertai dan memimpin kami, di dalam kami beristirahat, sehingga kami boleh bangun pada pagi yang indah ini, untuk menikmati hari baru pemberian Tuhan, dengan kesehatan dan kesegaran yang baru. Tuhan, saat ini kami hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan hadir menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat merenungkan, serta mencermatinya, terlebih-lebih kami dapat menjalankan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah doa untuk kapan syukur dan permohonan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki bulan ke-9 pada tahun 2021 ini, yaitu bulan September. Tema besar renungan kita pada bulan ini adalah Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Sedangkan untuk hari ini, judul renungan kita adalah Aku Suka Pada Ketetapan-ketetapanmu, yang didasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Masmur 119, ayat 7 dan 8, yang akan dibacakan oleh adik kita Cio, anak sekolah minggu dari GKJ Condong Catur. Silakan, Dek Cio. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Masmur 119, ayat 7 sampai 8, yang demikian. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih, Dek Cio. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Alkitab, ketetapan-ketetapan Allah dinyatakan banyak sekali, bahkan ratusan kali. Di dalam satu pasal, pada Masmur 119 saja, di sana kata ketetapan disebutkan sebanyak 22 kali. Ini menunjukkan bahwa ketetapan Allah merupakan topik yang sangat penting dan terutama. Kata ketetapan sendiri sering disandingkan dengan kata lain seperti keputusan, peraturan, atau hukum. Penyebutan secara bersamaan dengan kata sambung dan sebetulnya menunjukkan bahwa dua kata itu memiliki perbedaan magma. Sebuah keputusan atau peraturan atau bahkan hukum dapat saja berubah di kemudian hari, sedangkan ketetapan itu berlaku seterusnya. Sekarang untuk apakah hukum atau peraturan dibuat, jelas bahwa peraturan menentukan apa yang harus dilakukan. Namun, orang tetap saja melanggarnya dengan berbagai dalih dan alasan. harus diakui bahwa peraturan memang baik, namun manusia acapkali nekat untuk melanggarnya sehingga menjadi kacau di dalam kehidupan bersama. Hukum dan peraturan dibuat untuk mengatur segala sesuatu agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan tidak kacau. Apabila peraturan yang dibuat manusia dapat mengatur kehidupan dengan baik, terlebih hukum atau peraturan atau ketetapan yang dibuat dan diberikan oleh Tuhan. Tuhan adalah pencipta segala sesuatu dan ia adalah Allah yang maha baik. Apapun yang ia lakukan selalu bermaksud untuk mendatangkan kebaikan, termasuk dengan hukum atau ketetapan yang ia berikan kepada kita manusia. Ia juga mengharapkan manusia dapat menerima dan melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan itu dengan sadar dan rela serta tidak dengan rasa terpaksa. Pemasmur sendiri memiliki kerinduan yang sangat besar untuk mendengar dan belajar akan hukum-hukum Tuhan. Ia yakin bahwa ketetapan-ketetapan Tuhan itu adalah baik dan mendatangkan kebahagiaan serta menjauhkan orang dari kejahatan. Betapa ia sangat yakin bahwa jika ia menuruti peraturan-peraturan Tuhan hidupnya akan tidak bercelah dan akan bahagia. Hukum dan peraturan serta ketetapan Tuhan tidak membelenggu namun justru dirasakan akan mendatangkan sukacita. Tidakkah kita juga merindukan hukum-hukum Tuhan yang mendatangkan kebahagiaan itu? Menghadapi ketetapan Tuhan sikap yang paling tepat ialah percaya dan berserah. Mengapa? Ketetapan Tuhan itu pasti baik sekalipun belum tentu orang cepat memahaminya pada saat itu terjadi. Untuk itu marilah kita menikmati kehidupan yang indah dan penuh sukacita dengan berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. kiranya roh kudus memampukan kita untuk dapat senantiasa berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kembali lagi kami datang sujud di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami terima. boleh kami rasakan dan mampukan kami Tuhan untuk dapat menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman ini. Tuhan saat ini kami hendak melaksanakan aktivitas kami kiranya roh kudus juga tetap memimpin kami agar apa yang kami lakukan hari ini senantiasa seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. terima kasih Tuhan di dalam Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada hari ini selamat menunaikan aktivitas dan kegiatan pada hari ini Tuhan memberkati. Bapak Ibu